Kan kita sudah bayar, kenapa harus kita bantu bangun-bangun Kami sampaikan, itu ada orang bangun di pondok pesantren Miliaran duitnya ditaruh di pondok, anaknya gak di pondok Anda ini punya anak di pondok masih rewel Kita mendengar berita seorang wali santri misalnya Kalau ada berita temennya ngajak, ayo bantu pondok dan sebagainya Kan kita sudah bayar, kenapa harus kita bantu bangun-bangun Kami sampaikan, itu ada orang bangun di pondok pesantren Miliaran duitnya ditaruh di pondok, anaknya gak di pondok Anda ini punya anak di pondok masih rewel Ini ada orang yang bangun miliaran itu anaknya gak di pondok Karena bukan urusannya, urusan Orang kalau biasakan hidup, yang penting kan bukan kewajiban saya Itu hidupnya gersang, coba Anda di rumah, suami Anda pulang Di kamar mandi Anda, Anda lupa bajunya anak-anak kecil Anda masih di kamar mandi Belum Anda ringkesin Suami Anda melihat bisa mengangkat, cuma tidak mengangkat suami Anda Kenapa Anda mengangkat? Ini kan tugas istri saya Bikin enak enak suami itu Pakai bahasa, kan bukan tugas saya Bukan kewajiban saya, bukan gitu hidup Anda Selagi Anda bisa melakukan, kenapa Anda melakukan? Gitu loh Akhlak itu penting Mengangkat baju kotor gitu saja Kan bukan tugas saya, itu kan tugas istri saya Astagfirullah Pak, ambil kok Kalau perlu cuci sekalian Sama, istri juga begitu Tugas suami, yang sebenarnya bisa dikerjakan Sudah pakai jadwal Suami, anak yang berat, nyiram ini bunga dan sebagainya Nyiram Kalau suami, kan istri gak ambil Kan tugas suami, enak begitu Selagi kita bisa melakukan Maka, ayo kita lakukan Seperti itu ya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi